Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ukraina akan mobilisasi wanita untuk berperang lawan Rusia Usulan agar kaum wanita Ukraina dimobilisasi untuk berperang melawan Rusia terus mendapat dukungan di kalangan politisi negara itu Semakin sedikitnya pria dewasa karena peperangan dan kualitas militer yang dibawah standar menjadi penyebabnya Saat ini Ukraina masih berjibaku melawan Rusia yang terus merangsak merebut wilayahnya Anggota Parlemen Inna Sovsun meminta agar pemerintah mempertimbangkan perekrutan perempuan ke medan pertempuran jika dianggap perlu Sovsun berpakan 1 dari 20 wakil golos di Verkovna Rada Di antara masalah-masalah yang perlu diselesaikan, Sovsun menyebutkan berbagai tugas bagi perempuan yang wajib militer Penyediaan seragam, pembatasan perjalanan dan status ibu dengan anak kecil Demikian berita terkini terkait Ukraina akan mobilisasi wanita untuk berperang lawan Rusia Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Blitz, saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lho, Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!